Intro Ada sahabat Nabi Namanya Thawban Radiyallahu ta'ala anhu Namanya Thawban Beliau ini orang soleh Masya Allah Ahli ibadah teman-teman Dan selalu Lekat dengan masjid Jadi ini terkenal diantara sahabat Nabi Yang ahli masjid Gak mau berpisah dengan masjid Bahkan punya posisi khusus Pojok kanan Pojok kanan itu Posisi favorit beliau Yang sudah diketahui Pasti setiap Nabi ke masjid Beliau sudah ada di pojok kanan Karena bayangannya Bukan ingin mojok Bayangannya saya akan lebih khusus di pojok kanan Karena tidak banyak terganggu Dan tidak memungkinkan mengganggu orang Samping kanannya kan Cuman pelepah kurma tiang Samping kininya satu orang Nengok ke belakang gak mungkin Jadi Jadi tidak banyak terganggu Dan tidak banyak pengganggu orang Maka beliau pilih di pojokan Sebelah kanannya Yang paling menarik Sahabat mulia ini Rajin ke masjid Etikaf disana Beribadah Dan diketahui oleh Nabi Dengan sifat yang tadi saya sebutkan Tapi Nampaknya kok tidak berimbang Dengan keadaan fisiknya Orangnya kok kelihatan kurus Seperti orang jarang makan Dan sebagainya Sampai kemudian Nabi bertanya kepada sahabat mulia ini Kenapa kamu begini Kata sahabat Berarti ini sulit makan Sulit minum Bukan berarti gak ada makanan Tapi ketika siang datang Saya selalu memikirkan Anda Kira-kira malam ketemu lagi gak dengan Anda Ketika saya malam Saya pikirkan lagi Anda Kira-kira bertemu lagi Dan yang paling membuat saya sulit menyentuh makanan adalah Kalau di dunia Saya masih bisa lihat Anda ya Rasulullah Tapi kalau kita berpisah Entah Anda duluan meninggal Atau saya duluan yang meninggal Di surga kita ketemu lagi gak Kita bisa bayangkan Tiap hari bertemu Nabi Menghadirkan kenikmatan luar biasa Gak mau pisah dengan Nabi Sementara itu Beliau katakan Saya gak tahu Saya berpisah gak Saya bertemu gak dengan Anda Karena Rasul kan Anda Nabi Ya Masya Allah baginda itu Rasul Nabi Sedangkan saya orang biasa seperti ini Saya khawatir ketika di akhirat Allah tempatkan Anda di tempat tertinggi Sedangkan saya ini siapa Kita bisa berbeda Kita bisa berpisah Sedangkan dunia sifatnya sementara Jadi kalau gak ketemu Misalkan besok bisa nyari Tapi kalau akhirat kan abadi sifatnya Kalau gak ketemu Gak akan ketemu untuk selamanya Kalau bertemu Bertemu dengan selamanya Itu yang membuat saya sampai hari ini Sulit makan Sulit minum Karena memikirkan Kira-kira di akhirat Kita ketemu lagi atau tidak Itu luar biasa Apa yang terjadi Ketika bertanya seperti itu Turunlah kemudian Firman Allah Quran surah yang keempat Ayat 100 Maaf ayat 69 itu Quran surah keempat Ayat 69 Siapapun mereka Kata Allah Siapapun Saya gak peduli Siapa yang mau taat kepada Allah Dan taat kepada Rasulnya Maka mereka itu Tidak hanya di dunia Di akhirat Akan kami tempatkan Bersama orang-orang Yang telah diberikan nikmat oleh Allah Fawban minta bersama Rasulullah Jawaban Qurannya bukan cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Lihat kalimatnya Minan nabiyina Termasuk dari semua para nabi Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah Yang surganya itu Masya Allah Levelnya bersamaan dengan semua nabi Ya dengan para nabi Ada orang-orang yang ketika Masuk ke dalam surga Masya Allah Kelasnya level pertama Bersama para nabi Masya Allah Ya kalau anda nanti masuk surga Kamu ketemu dengan siapa Ada teman saya nih Yang ini nih Jumpa kita di surga Alhamdulillah Yang ini enggak Tetangga kamu siapa Masya Allah Nabi Ibrahim Hantum siapa tetangganya Masya Allah Nabi Isa Depan saya Nabi Muhammad S.A.W Ini poinnya Ada lagi Wasiddiqina Dengan orang-orang jujur Wasyuhada Dengan para syuhada Karena syuhada levelnya tertinggi Dengan pada nabi Wasalihin Dan dengan orang-orang salih Ada empat golongan disini Para nabi Asiddiqin Asyuhada Asalihin Orang-orang salih Masya Allah Kalau antum pengen punya cita-cita itu ya Pilihlah salah satu di antara ini Antum pengen jadi apa Jadi nabi enggak mungkin Jadi sedekin bisa terbuka Jadi syuhada masih mungkin Jadi salihin itu sangat terbuka kesempatannya Nah teman-teman sekalian Cara untuk mendapati ya Itu tadi Maaf Ikuti Allah dan Rasul Ikuti Allah dan Rasul Baik Pelan-pelan sebentar ya Ketika turun ayat ini Fauban bahagianya luar biasa Ditingkatkan lagi amalannya Tingkatkan lagi Jadi bukan cuma menaati Allah Tapi menaati Rasul Begitu Rasul katakan ini Beliau kerjakan Ada misalnya bangun dan ditidur Orang sampaikan ini Nabi sampaikan ini Yang nabi beliau ikuti Makannya Minumnya Segalanya Yang paling menarik Meningkat lagi ke masjidnya Sampai satu ketika Kemudian Nabi datang ke masjid Di pojok kanan kosong Ya tidak ditemukan Itu sholat subuh Posisinya sampai ditunggu oleh nabi Kemana tauban Tidak ada yang tahu Ditunggu beberapa saat Ya kadar Allah semakin bergerak Waktunya diputuskan Untuk menunaikan sholat Ketika selesai menunaikan sholat Antum tahu apa yang terjadi Dengan para sahabatnya Ya disepakati untuk Menengok tauban Dicari dimana rumahnya Ternyata jarak masjid Ke rumahnya itu Tiga jam perjalanan Ya kalau diukur ke kita Anda bisa gak terbayang Ada orang pengen Mencari surga Ingin sesurga dengan Nabi s.a.w.t Tidak mau dipisahkan Sampai tahan makan Tahan minum Dan jalan ke masjid Selama tiga jam Dengan fasilitas Yang tidak seperti sekarang Sepeda pun gak ada Motor gak ada Jadi bisa gak Anda bayangkan Orang-orang yang dekat dengan surga Surganya se-level dengan Nabi Ya sahabat Nabi Masih mau ke masjid Jalan kaki tiga jam Jadi Anda yang bukan sahabat Nabi Surga belum jelas gitu kan Pengen se-level surga dengan Nabi Sudah dikasih masjidnya dekat dengan rumah Belum mau berangkat juga Ya mobil ada Sepeda ada Motor ada Apa lagi yang belum ada untuk Anda Anda perlu dikasih apa lagi Apa perlu dibangun jembatan Sampai ke rumah gitu kan Jadi ini beberapa poin yang Coba kita hadirkan Setelah sampai di rumahnya Ternyata kadar Allah Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sudah meninggal dunia Dikabarkan oleh istrinya Suamiku telah meninggal dunia Kata Nabi Adakah sesuatu yang terjadi sebelum itu Kata istrinya Tidak ya Rasulullah Kecuali dia Menyampaikan kalimat-kalimat Yang tidak saya pahami Kata Nabi Apa itu Disebutkan oleh beliau itu Ya Allah Ketika dia Sakaratnya itu Ya Allah Ya Allah Kenapa gak lebih jauh lagi Ya Allah Ya Allah Kenapa bukan yang baru Kata Fauban ini Awas hati-hati ya Karena di akhir kehidupan ini Sebelum kita meninggal dunia Ya riwayat-riwayat Menyampaikan pada kita Bahwa amalan kita Akan sekilas ditampakkan Kebiasaan-kebiasaan kita Makanya Kalau Anda terbiasa dengan baik Maka akan nyaman Tenang Panggilannya juga enak Begitu mau meninggal Karena keadaan Anda tenang Lihat amalan ke masjid Ketemu orang-orang baik Kata-kata baik Karena itu ketika meninggalnya pun baik Quran Surah 89 Ayat 27 sampai 30 Ya iya Tuhan Nafsun Mutmain Hei jiwa yang tenang Karena memang tenang Gak repot ya Tapi kalau Amalannya misalnya Maaf ya Ya banyak masalahnya Kata-katanya kotor Hubungannya buruk Maka panggilannya agak sedikit menegangkan Ya sambil dipukulin malaikat Itu ada di Quran Surah ke-8 Ayat 50 Amal Amal Terima kasih telah menonton